Bismillahirrahmanirrahim Bangunlah engkau di kanan, di kiriku Di depan, di belakangku Mendinding memapa tubuhku Pada siang, pada malam Pada petang, pada pagi Aku di tengah-tengah kerlindungan Duduk serta gurun Berdiri serta Allah La ilah illallah Memulai itu Memulai itu Saya ingin mengajarkan kepada anak-anak yang ikut latihan. Tetapi, kita berpikir di Mandar, kita berpikir dengan syaratnya, termasuk ritualnya. Yang disiapkan itu seperti sokol, putih, malotong, pisang, jurnasam, termasuk makhluk kakak di tanaman. Ada yang berpikir di depan, dan sudah berbicir di depan keinginan. Lalu kita berpikir di depan di depan yang diubah kami. Kalau kita berpikir di depan yang kami, seperti kita usaha, Anda itu malah membuat salah guna di figurata. Ya, Pak? Paham? Darwa Pak Cewali, setelah bisa di ilmu. Kau tahu atau macam. Jadi Pak Panis, ya. Yang pertama ada sumpahnya, makanya itu guru itu bukan cuma guru raganya saja, dia sekaligus guru spiritualnya. Makanya kadang-kadang itu mainnya mulai dari tengah malam supaya tidak ada gangguan pikiran. Dupa itu adalah suatu konektivitas kepada makhluk lain yang bersih misalnya pada malaikat. Itu kepercayaan loh, keyakinannya itu, para guru besar itu. Keyakinannya maka dia bakar dupa. Karena dupa dianggap menjadi satu koneksi, menjadi penyampai itu untuk datang menghadiri ini para leluhurnya yang punya silat ini. Ilmu itu bisa koneksinya tidak bagus jika guru dia menyalahgunakan apa sumpahnya. Yang menjadi resistennya di sini ilmunya, sumpahnya itu dilanggar. Ada sumpah, ada janji dan ada kemampuannya jika tingkat gurunya itu tinggi, dicabut loh ilmunya itu. Kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan. Dimandikannya itu, Andi mau pandai tapak. Tetapi di situ benar-benar di pokoknya secara anak. Karena jangan sampai. Karena memang di loran anak-anaknya, Muguru semuanya tidak salah. Karena dia malah dipukau, Muguru semuanya atau kotornya. Jiwa kotor itu kita buang. Tapi jiwa bersih itu kita harus simpang. Sebelum dilatih, makanya dibersihkan tubuhnya dulu. Dibersihkan tubuhnya, dimandikan. Dimandikan artinya disucikan tubuhnya dalam keadaan fitrah. Untuk diinstal, ini mesti lah. Untuk diajari, kenapa dibersihkan, dikhawatirkan ada iblis di dalam. Ini bagaimana caranya matanya ini? Berani. Karena ini kan pernyataan yang daripada orang dahulu kita, bahwa dari mata turun ke hati. Kalau matanya sudah mulai takut, hatinya pasti takut. Dimotivasi matanya, makanya dikasih yang pedis supaya motivasinya kekuat itu. Dikasih yang tajam. Ada filosofinya orang-orang di sini, kenapa dipakai yang tajam keris itu? Bahwa seribu orang yang berani, hanya satu masuk neraka itu. Ketika dia melikat keris, dia hanya takut pada keris, bukan takut kepada Tuhan. Dia masuk neraka pada. Itulah yang memotivasi orang di sini, berani menghadapi keris itu. Seribu orang penakut, hanya satu yang masuk surga, ketika terdesa hanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang masuk surga itu.